Al-Fatihah Kata Imam Ibn Al-Jazari Saya lama sekali Lama sekali mencari kata-kata ini Sama sim itu apa artinya Dan saya bertanya-tanya kepada orang-orang alim Tentang apa maknanya sama sim itu Ternyata saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan Tentang maknanya sama sim itu Kata Ibn Al-Jazari Betapa miripnya Sungguh mirip Sungguh hampir sama Kalau kata-kata Kata-kata Itu Kata-kata sama sim itu adalah Adalah maksudnya adalah terbakar Maknanya Dan Bisa jadi Kata Imam Ibn Al-Jazari Bisa jadi Idan Kata-katanya adalah Idanusasim Idanusasim Kayu-kayu Sasim Apa Sasim itu Sasim itu adalah Kayu yang hitam Kayu yang hitam Seperti 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 Kayu Abnus Ebenu katanya Di Google Inilah penjelasan Daripada Abu Sa'adad Ibn Al-Jazari Ibn Al-Jazari Itu adalah Dengan Membuang Mem Dengan 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 Membuang Mem Kemudian Sinnya Dibaca Fathah Sasam Demikianlah Yang disampaikan Al-Ibn Al-Jazari Pakar Bahasa Dan Ulama yang lain Adapun Adapun Ini Tidak Tidak Ada yang tahu Tidak Tidak Diketahui Apa Maknanya Kemudian Kata beliau Bisa jadi Yang benar Itu adalah Idanus Sasam Bukan Idanus Sasam Samasim Tetapi Idanus Sasam Itu yang Lebih Dekat Kepada Kebenarannya Apa Sasam itu Sasam itu Adalah Kayu Hitam Ada Yang berbeda Berbeda Bahwa Sasam Itu adalah Kayu Abnus Kayu Abni Abni Katanya Sedangkan Pengarang Kitab Matoli Beliau Menjelaskan Bahwa Bahwa Kata Sebagian Ulama Samasim Itu Adalah Setiap Tumbuhan Yang Lemah Seperti Wijen Dan Dan Ketumbar Waqaul Akharuna Asasam Saksam Mahmuzun Wawal Abnus Ulama Yang lain Menerangkan Bahwa Saksam Itu Pakai Hamzah Bukan Pakai Alif Maknanya Adalah Pohon Abnus Shabbah Um Bihi Visawat Shabbah Um Bihi Visawat Oleh Nabi Orang Orang Yang Di Neraka Itu Disamakan Dengan Kayu Samasim Sama Dalam Hal Hitamnya Fadham Mukhtas Roma Qaluhu Fihi Inilah Ringkasan Daripada Komentar Komentar Para Ulama Tentang Maknanya Samasim Wal Mukhtar Annahu Sim Sim Kama Kedam Nahu Anah Mabayan Abu Sa'adad Wallah Alam Pendapat Yang Dipilih Yalah Bahwa Idhan Nusama Sim Itu Adalah Sim Sim Sebagaimana Sudah Saya Terangkan Sesuai Dengan Yang Diterangkan Oleh Abu Sa'adad Ibn Al-Jazari Allah Alam Wa Alam Annahu Wa Ku'afi Kathirin Minal Usuli Ka'an Ha'idhan Samasim Bi' Alifin Ba'dal Ha'i Waswayuh Al-Majudu Fim Udham Al-Usuli Wal Kutubi Ka'an Hum Bimimin Ba'dal Ha'i Walil Awari A'idhan Wajhun Wa Ayyakuna Dhamir Fik An Ha'idhan Al-Suar Ayy Ka'an Suarahum Idhan Nus Masim Udham Perlu Diketahui Ketahui Catat Bahwa Di Banyak Kitab-kitab Asli Suha'i Muslim Itu Berbunyi Ka'an Naha Idhan Nus Masim Apa Itu Setelah Ha Itu Ada Alif Bukan Ka'an Nahum Tetapi Ka'an Naha Tetapi Yang Benar Redaksi Yang Benar Yang Benar Yang Ada Di Yang Di Kebanyakan Kitab-kitab Asli Suha'i Muslim Dan Kitab-kitab Yang Lain Itu Adalah Ka'an Nahum Bukan Ka'an Naha Yaitu Pakai Mem Setelah H Bukan Alif Tetapi Bacaan Yang Pertama Yang Ka'an Naha Yang Domir Wa'anas Wa'ib Itu Itu Punya Alasan Juga Laha Wajuhun Apa Alasannya Logikanya Begini Bahwa Domir Kalau Ka'an Naha Itu Kembalinya Kepada Suar Suar Wajah Bentuk Bentuk Mereka Artinya Seakan-akan Bentuk Bentuk Mereka Yang Keluar Dan Meraka Itu Seperti Kayu Pohon Wajen Wallah Alam Korotis 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 Itu Itu Bentuk Bentuk Jama Daripada Mufrod Kirtos Kirtos Itu Bisa Dibaca Dua Kirtosun Dan Kirtosun Dua Bacaan Apa Kirtos Itu Kirtos Itu Adalah Lembaran Yang Dibuat Menulis Mereka Oleh Nabi Disamakan Dengan Kertas Kertas Karena Mereka Sangat Putih Setelah Mereka Mendi Dan Setelah Hitam Hitam Yang Ada Di Kulit Mereka Hilang Setelah Mendi Itu Wallah Alam Kata Kata-kata 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 Itu Yang Dimaksud Oleh Yazid Al-Faqir Itu Dengan Kata-kata Syeikh Syeikh Itu Yang Dimaksudkan Oleh Beliau Adalah Jabir Sahabat Jabir Bin Abdullah Pertanya Atarauna Atarauna Syeikh Koyak Zibu Itu Adalah Istifham Ingkar Istifham Ingkar Itu Berarti Tidak Tidak Berbohong Sahabat Jabir Istifham Tidak Percaya Artinya Apa Artinya Sahabat Jabir Itu Tidak Dituduh Berbohong Tanpa Keraguan Sedikitpun Artinya Jujur Beliau Kata-kata Kami Sudah Sudah Tidak Tidak Nyinggung Pendapatnya Khawarij Tidak Ikut Pendapat Khawarij Bahkan Kita Mencabut Daripada Aliran Khawarij Itu Dan Kita Bertawbad Dari Aliran Khawarij Kecuali Satu Orang Dari Rombongan Kami Satu Orang Itulah Yang Tidak Tidak Sama Dengan Kita Di Dalam Mencabut Pendapat Khawarij Artinya Dia Tetap Bertahan Ikut Khawarij